Halo-halo para pencari fakta, mungkin udah keliso banget nih ungkapan bahwa tak ada manusia yang terlahir sempurna. Yap, tapi memang manusia semua penuh celah dan keterbatasan. Nah, hari ini kami akan memberitahumu sebuah kisah yang sangat menginspirasi tentang memaknai hidup dan keterbatasan. Tuhan menciptakan tangan agar membantu kita melakukan segala aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, menggeluti hobi, hingga berbuat kebaikan. Namun, tidak semua manusia memiliki lengan yang sempurna. Ada orang yang terlahir tanpa kedua tangannya, namun tetap mampu membuat orang terkagum. Seperti kisah Jessica Cox, perempuan asal Arizona Amerika Serikat yang terlahir cacat sejak lahir. Meskipun begitu, Jessica ternyata mampu melakukan banyak hal dengan memanfaatkan anggota tubuh lainnya lebih dari yang mampu dikerjakan orang bertubuh lengkap. Jessica diketahui pada usia 14 tahun sudah menyandang sabuk hitam dari Federasi Taekwondo Internasional. Ia juga ikut kompetisi renang, kemudian berselancar, main piano, dan pencapaian Jessica yang paling terkenal adalah ketika dirinya mendapat lisensi pilot. Wih, keren kan? Nah, sekarang Jessica bekerja sebagai motivator yang menyampaikan gagasan kreatif dan inovatif. Orang selanjutnya nih, tidak terlahir cacat, namun karena sebuah peristiwa kecelakaan, ia harus hidup tanpa kaki. Dia adalah Alex Zanardi, mantan seorang pembalap mobil profesional asal Italia. Alex merupakan juara dunia James Carr dua kali pada tahun 1990-an. Ia juga sempat masuk ke ajang Formula One dengan bergabung bersama beberapa tim papan tengah. Meskipun nggak pernah keluar sebagai juara, Alex cukup diperhitungkan dalam dunia balap mobil. Namun sayangnya nih, pada tahun 2001, Alex mengalami kecelakaan hebat di sirkuit Jerman, yang mana gara-gara kecelakaan itu, ia harus mengamputasi kedua kakinya. Meskipun harus merelakan kedua kakinya, Alex tidak menyerah pada mimpinya untuk terus menjadi seorang pembalap. Yap, setelah diamputasi, ia masih sempat terjun ke sirkuit dengan menggunakan kaki palsu. Nah, ternyata Tuhan tuh punya cara kerja yang luar biasa. Pas kaya kecelakaan, Alex justru berapa kali keluar sebagai juara. Kini, Alex sudah pensiun dari dunia balap mobil, tapi ia menggeleti dunia balap lain yaitu sepeda tangan. Balap ternyata udah mendarah daging di hidupnya. Tahap terakhir dari kesedihan adalah penerimaan. Menerima keadaan apapun itu sebelum memutuskan move on. Hal inilah yang dilakukan oleh Victoria Modesta. Sebelum akhirnya, ia tenar sebagai model dan penyanyi saat ini. Ia harus rela kehilangan salah satu kakinya karena malpraktik dokter ketika ia baru lahir. Sejak itu, Victoria harus menghabiskan masa kanak-kanaknya di rumah sakit hingga akhirnya kakinya harus diamputasi. Namun, hal itu ternyata tidak membuatnya putus asa untuk mimpi-mimpinya. Di usia 15 tahun, ia debut menjadi model dan berhasil menjadi cover girl. Lalu di tahun 2015, ia berhasil menanda tangani kontrak dengan agensi besar dunia yakni IMG model yang menjadi rumah dari top model dunia seperti Gigi Hadid hingga Curly Claus. Selain juga model, ia juga memiliki suara yang mengundang deca kagum. Kini banyak yang mengagumi kegigihannya dalam menggapai mimpi. Nah, memiliki keterbatasan fisik bukan berarti memiliki keterbatasan mimpi. Yap, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi sukses. Nah, seperti kisah inspiratif dari seorang pengusaha bernama Ralph Brown yang berhasil membuat perusahaan bernama Brown Ability. Brown sejak umur 6 tahun didiagnosa mengidap muscular dystrophy, sebuah penyakit genetik yang menyebabkan hilangnya masa otot. Hingga akhirnya, sejak usia 14 tahun, Brown tidak pernah berjalan dan harus beraktivitas di atas kursi roda. Namun, rupanya hal inilah kemudian yang menjadi asal mula ide bisnisnya. Ia melihat peluang usaha dari kursi rodanya. Brown menciptakan kursi roda listrik pertama di dunia yang disebut three-wheeler. Nah, perlahan-lahan temuannya ini berbalik menjadi sebuah bisnis dengan penjualan 200 juta dolar per tahun. Pengusaha tersebut juga menciptakan mobil ramah penyandang cacat. Berkat kegigihannya nih, perusahaannya bisa buka 200 cabang di seluruh dunia. Wow, keren kan? Coba sebutkan berapa jenis kicauan burung yang kamu tahu. Eits, bukan kicauan Twitter ya. Namun, mungkin banyak di antara kita hanya tahu rupa burung tanpa tahu suaranya kan? Nah, tapi nih ada cerita yang unik dari seorang Yuan Pablo Culazo yang terlahir dalam kondisi tunanetra. Yuan belum pernah melihat wujud seekor burung. Namun, pendengaran Yuan Pablo justru sangat tajam. Dengan telinganya, pria ini bisa mengenali 3.000 suara burung dari 720 spesies berbeda. Wow, bisa gitu ya? Nah, tahu nggak? Ternyata kemampuan mendengarkan nada seperti ini merupakan bakat yang sangat langka dan hanya dimiliki 1 dari 10.000 orang di dunia. Kisah tunanetra yang inspiratif lainnya datang dari Stevie Wonder. Tidak ada orang di dunia ini yang tak mengenal Stevie Wonder. Seorang penyanyi tunanetra dunia yang sangat berbakat. Stevie buta sejak kecil hingga membuatnya tak bisa melakukan apa-apa. Meski buta, ia sangat pandai dalam bermusik dan bernyanyi. Bahkan ia bisa memainkan berbagai alat musik yang berbeda. Kalau soal suara, wah nggak usah diragukan lagi deh. Bahkan nih, sejak kemunculannya, Stevie langsung menjadi idola banyak orang. Stevie Wonder hingga sekarang telah memiliki lebih dari 25 album. Ia pun telah memenangkan penghargaan Grammy Award lebih dari 20 kali. Sebuah prestasi yang sulit disamai oleh musisi lain yang memiliki keterbatasan pada tubuh. Kalau sebelumnya adalah tokoh yang pekat terhadap bunyi, sosok satu ini justru pekat terhadap getaran. Dia adalah Evelyn Jelney. Evelyn merupakan seorang perkusionis handal. Waktu lahir, Evelyn mempunyai pendengaran yang baik. Namun, pada usia 8 tahun, Evelyn mulai kehilangan indera pendengarannya. Bahkan, pada usia 12 tahun, Jokton mempunisnya tidak akan bisa bermain musik karena pendengarannya bermasalah. Duh, sedih banget nggak sih? Tapi eh tapi, karena kecintaannya terhadap musik nggak bisa dibendung, guru lesnya kemudian mulai mengajari Evelyn mendengar melalui rasa getaran dari bunyi. Tentu nggak pakai telinga, melainkan ia merasakan melalui tangannya. Dan, yap, hal itu berhasil. Evelyn mampu membaca nada getaran yang berbeda, mau nada tinggi, rendah, dan atau frekuensi yang sedang. Nah, kemampuannya yang kuat dalam merasakan getaran, membuatnya menjadi musisi yang sangat sensitif dengan bunyi sekalipun ia tidak mendengar melalui telinga. Contoh lain nih, sebuah kisah yang nggak kalah inspiratif. Kisah seorang gadis bernama Qian Hongian yang sempat viral pada tahun 2002 silam. Gadis mongil asal provinsi Yunan ini menyita perhatian publik setelah orang tuanya yang tak mampu membelikan sepasang kaki palsu. Kemudian, memasangkan bola basket di bagian pinggul bocah itu untuk membantunya bergerak. Gadis itu kehilangan kakinya akibat kecelakaan parah. Namun, kondisinya ini tidak membuatnya menyerah pada hidup. Yap, terbukti nih. Ia berhasil menjadi seorang atlet renang, dan kemudian dia berprestasi dalam klub renang orang disabilitas. Dia berlatih keras sampai akhirnya menjadi seorang atlet renang. Dia berpartisipasi dalam pertandingan penyandang cacat di provinsi Yunan dan memenangkan tiga medali emas. Di balik ketidaksempurnaan tubuh, ternyata Tuhan menyimpan sejuta bakat yang nggak berhenti buat kita kagumi. Terus bersyukur apa yang kita punya dan jangan menyerah meraih mimpi.